Intro Kesampenya kami melewati jembatan 1 di Juanda Kami melihat ada remaja yang berboceng 3, tidak memakai helm Kami melakukan pemeriksaan identitas diri beserta kelengkapan kendaraan Kami melihat ada remaja yang berkata Kami melihatnya bagus, yang di stand kenapa? Pak pakai helm, berbuat surat juga tidak ada Kenapa kamu tidak sebelum jalan saja berpikir begini? Berpikir tidak sebelum jalan di sini? Berpikir tidak? Mereka beralasan bahwa mereka baru saja pulang dari pengajian. Tetapi perbuatan mereka ini kurang baik karena tidak mematuhi peraturan berkendara. Tujuanmu sih bagus ya. Bagus tujuanmu. Cuma dalam pelaksana kamu tidak mencerminkan apa tujuanmu. Ya enggak? Tiba-tiba dua temannya mendatangi kami. Kalau kamu punya uang, uangnya kamu fotokopi, beli jajanan di warung laku enggak? Sama ini juga enggak laku. Kamu bencin deh, saya kasih uang 50 ribu kamu fotokopi, kamu beli besi. Kamu enggak? Enggak kan? Sama ini juga enggak laku. Mana hasilnya? Kamu kok sepaket semua sih fotokopi yang kamu ini? Fotokopi yang ini apa? Di laminating? Laminating, Pak. Kamu enggak aturannya? Enggak? Enggak. Enggak. Kamu kan udah niat nih, alaminating juga kok. Berarti kamu udah niat, kalau fotokopi yang ini aja. Ini sama dengan kamu enggak mau surat-surat. Khusus kamu berdua, kamu ikut saya ke pos lantas sana. Saya bilang kamu. Paham enggak? Bawa ke empat tandas ini, kita balik ke sini. Kita bilang. Bawa fotokopi yang ini apa ini? Saya buang itu enggak berlaku. Sesuai undang-undang yang berlaku, setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan surat-surat. Tetapi apa yang mereka tunjukkan kepada kami hanya sebasas fotokopi. Setiap pengendara motor dilengkapi dengan surat-surat. Tentang, kita ingin mengemudi. Untuk kendaraan yang pertama tadi, kami lakukan penahanan sampai yang memilikinya menunjukkan surat-surat kelengkapan. Untuk kendaraan yang kedua dan ketiga, kami lakukan penilangan ke pos lantas terdekat. Karena mereka tidak mampu menunjukkan surat aslinya. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Tidak jauh dari lokasi, kami menemukan seorang pengendara yang berhenti di tengah jalan. Kamu ngapain, bang? Kamu ngapain, bang? Kamu ngapain, bang? Ini pasti banyak, bang. Hah? Kamu ngapain di sebelah kan, garu-garu, kok gitu, kita lihat ini. Kami pun membawa anak tersebut untuk menepi ke sebelah kiri jalan. Kami pun membawa anak tersebut untuk menepi ke sebelah kiri jalan. Kami pun membawa anak tersebut untuk menepi ke sebelah kiri jalan. Ada apa-apa? Masa? Ada, ada. Bersiap, lu. Pering, ya? Malis biasa. Coba. Dari, tadi mau puluhan. Kamu dari mana? Habis dari, tadi dari puncak, 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 dan tempat-tempat. Sendiri berdua. Berapa orang? Pengenjang. Kamu dengan di mana? Tinggal di alih. Di alih? Nggak pakai helm, mau ke puncak? Nggak pakai helm, ya? Nggak pakai helm, ya? Coba dibuka atasnya. Nggak, atasnya. Setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata dia sedang kehabisan bensin dan menunggu teman-temannya untuk datang membantu dia. Terus kamu ngapain berni di situ teman-bahan, ya? Di kanan. Biasanya nunggu teman. Hah? Nunggu itu di kiri. Apa yang di situ, ceng dari sana, gimana? Kamu tak beran, sih. Ya, tak. Tuh, kompensin sana tuh. Tuh, sana kompensin di situ. Tuh, sudah kanan kompensin itu. 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 Tuh, kamu ditabrakkan. Ini kan begini. Apalagi gelap-gelap begini. Rambunya kurang. Tenerangannya kurang. Bawa ada uangnya enggak dong, kan itu tuh? Ada. 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 Tuh, lu. Tuh, lu enak sering baru, enggak apa-apa, bro. Mana sosoknya, bawa jengkanya. Kamu kok bisa drink begini? Di banding gimana cerita? Emang ini enggak berbeda sih? Tengah sini, tuang aja. Tentang wang ini. Tengah, susah, kong. Tengah, susah. Beberapa menit kemudian, teman dia datang dan membawakan bahan bakar untuk sepeda motor. Tengah, teman-tengah, di bawah. Tengah, di depan kompensin, Pak. Berusaha, kompensin, Pak. Tengah, kanan kompensin. Tengah, dari dalam. Tengah, dari dalam. Tengah, teman-tengah, di situ tuh, diam itu. Kamu tahu mobilnya kencang, Pak? Tengah, teman-tengah. Tengah, teman-tengah. Tengah, teman-tengah. Tengah, teman. Mengingat pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, kami pun segera memerintahkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!